Saudara sejumlah harga bahan pokok jelan Ramadan mulai merangkak naik. Kenaikan harga ini disebabkan kurang pasokan barang seperti bawang, cabai, tomat, dan sayur mayur lainnya. Diperkirakan harga bahan pokok akan meningkat jika pasokan barang semakin menipis hingga hari Megang nanti. Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional penayung Banda Aceh mulai merangkak naik seminggu jelan Ramadan. Seperti harga cabai merah meningkat 100 persen, awalnya per kilogram dijual seharga 15.000 rupiah, kini naik menjadi 30.000 rupiah per kilogramnya. Selain itu, bawang putih juga naik drastis, awalnya dijual seharga 30.000 rupiah, kini meningkat hingga 50.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan cabai hijau, cabai rawit, dan bawang merah harganya masih stabil. Sayur mayur juga ikut melonjak naik seperti kentang. Dari harga 4.000 rupiah per kilogram, naik menjadi 8.000 rupiah per kilogram. Harga gula pasir juga naik dari 11.000 rupiah per kilogram, kini dijual seharga 13.000 rupiah per kilogram. Bawang putih, bawang merah, tomat, terus beti kentang, sayuran cabai-cabai anak akan naik dia. Karena menyebelang ke Ramadhan. Ini kenapa, Pak? Karena kurang potokan tanah barang? Ya, bisa jadi juga karena cuacanya ya kan, hujan sering sekarang, jadi barangnya kurang untuk masuk dalam pasar dia. Pengen jadi naik dia barangnya. Untuk kebutuhan pokok seperti beras saat ini masih stabil, yaitu berkisar antara 130.000 rupiah hingga 150.000 rupiah karena saat ini sedang memasuki masa panen, sehingga diperkirakan stok beras cukup hingga akhir Ramadhan nanti. Kenaikan harga sejumlah bahan pokok di pasar ini dikarenakan kurang pasokan barang yang masuk jika dibandingkan dengan permintaan pembelian yang terus meningkat celang Ramadhan. Diperkirakan harga barang akan naik jika pasokan barang semakin menipis. Pedagang pasar berharap pemerintah segera meng-subsidi bahan pokok sehingga harga-harga barang kembali stabil di pasaran. Terima kasih.